Ya Halo balik lagi di DTP Toys kali ini gua akan review Bumblebee dari 3.0 nah tapi kali ini adalah yang versi MDLX atau dia versi lebih kecil ya biasanya 3.0 tuh mainin figure yang gede-gede gitu kali ini masuk ke 6 inch atau kalau dari Hasbro kayak serinya yang R8 itu jadi nggak bisa transform tapi ukurannya 6 inch dan ada artikulasi dan detailnya desainnya ini sendiri itu kayaknya lebih ke G1 tapi kayak 3.0 pakai desainnya sendiri gitu jadi kalau gua bisa lihat kita lihat dari gambarnya ini lebih mirip ke yang movie Bumblebee nya sih Oke coba kita lihat packagingnya ini cuma sejengkal tangan gudang kecil gini ini bagus banget ya desain packagingnya gua ini 3.0 pertama gua BTW jadi gua sangat excited di sampingnya ada Bumblebee ini ada stiker hologramnya yang ada di sini ya nandekan dari Ori belakangnya gambar detail sampingnya lagi ada transformers atasnya ambil next Bumblebee coba nya barcode Oke kita langsung buka aja packagingnya Oke ini Bumblebee nya udah di luar segera packaging bisa kita lihat aku baru banget membuka ini dan kayak gila bagus banget sebagus itu yang kita dapat di dalamnya adalah figur ini ada alternated sculpt ya masket ya terus dua open hand yang ini dua grip hand untuk gunnya dan senjata nya cuma aksesoris gun ini oke sekarang kita langsung aja lihat ke detail figurnya kita buka dulu ini oke nah ini tuh kecil ya cuma saya ukuran ini tetepankan sama tanganmu itu gila banget sih kita putar detailnya oke ya kalau kalau bagus banget penjoknya bagus banget Hai tanda detail bawahnya juga ada dia catnya itu agak matte jadi kayak halus gitu emang kayak mainan mewah sih kita lihat detailnya Oke oke lihat detail hs nya Hai semangat penjoknya juga bagus nih deh hai 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 betul nih dia daikas ya ini nih kakinya daikas ada beberapa atau parting day cash jadi kayak dikasih tahu ada di instruksinya bahwa hati-hati dengan beberapa join karena bisa ada penerak Hai kayak ini dan ini satu sekali lagi nih nggak bisa transform ya jadi kayak emang beneran hai 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 nilai ada detail bandnya disini Oh bisa muter ternyata Hai nih telponnya bisa muter hai 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 keren banget ini kita langsung tes artikulasinya aja seperti biasa kita coba kepala dulu kepala luas banget bisa turun segini naik segini kanan kiri kita lihat muter saya 360 Oke sekarang kita coba tangan-tangan bisa muter 360 hai 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 keren order bisa eksternya ke-keren armor bisa naik segitu jadi bisa segini 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 sementer Hai terbunya segini dan ini ada ball join disini jadi enak bisa muter 60-60 bisa pivot kanan-kiri nah plus sekarang kaki-kaki bisa maju segini Oh bagus banget fansnya hai 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 kita coba mundur Hai sekarang armor belakangnya jadi cuma segini aja kaki bisa muter 360 tapi pengalaman maksain ini nyawahnya sejauh ini eh bentuk dan engkau tifat Hai bandai turun Hai saya detilnya lagi sama lebih jelas hai 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 terus betul-betulnya ada kap mesin diri pilih betul-betul masih kelihatan jelas ini kalau mau kelihatan lebih jelas muter lagi kita lihat setelah belakangnya hai 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 pencetnya bagus banget sih Hai gini setelah beli ini Hai kebersihan tentangnya masing-masingnya hai 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 dikita komparasi ini ada artis Hai di laks Clif Jumper ya kita masih lebih tinggi Hai terisiru ini berbandingan sama earthrise set redgrass ratchet yaitu voyager apa dilaksa dulu pokoknya harusnya voyager sih kita lihat skillnya masuk ya sama duni earthrise the seeds atau CHUG dari Hasbro masih masuk ini dengan studio series Bumblebee Movie Ratchet desainnya masih masuk style masih masuk makanya gue bilang mencakap banget buat Bumblebee Movie sebenarnya ini dengan third party mastermind creation optus-optus pexus atau orientfax atau orientfax itu adalah optimus prime sebelum dapet matriksnya kita mundurin dulu oke skalanya cocok ya sebenernya jadi gue gak sabar buat 3.0 buat ngeluarin MDLX optimus prime buat foto bagusnya ini dengan studio series Bumblebee dari Bumblebee Movie masih lebih tinggi yang 3.0 kita butuh deluxe Bumblebee Movie yang baru kayaknya ini tuh agak kurang banget sebenarnya dan ini berbandingan dengan masterpiece Bumblebee tapi yang lama bukan yang versi baru ya gue kurang suka yang versi baru saja bisa kita lihat masih lebih tinggi 3.0 ini tapi emang tadi gue bilang 3.0 ini ngambil ekstetiknya dari G1 jadi 11-12 mirip versi lebih modern aja cakep-cakep ya pada akhirnya gue sangat impress banget sama figur ini kayak bener-bener bikin kepala melerdak lah in a good way ya gue sangat rekomen ini gue gak expect apa-apa nih akan figur ini dan gue ikut BPO jadi ini sekitar seharga 900 ribu tapi gue gak tahu sekarang berapa udah cuman worth it banget sih 900 ribu kayak walaupun sebenernya mungkin nggak semua orang suka karena ini transformer yang gak bisa transform atau bisa disebut dengan RS doang tapi kayak ngapain juga sebagian transformers itu gue display-nya dalam bentuk robot gitu kalau gue transform balik ke mobil jadi ini bagus banget sebagai mainan ini bagus banget ya sebagai transformers ini juga bagus banget walaupun nggak bisa transform gue sangat 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 rekomen jadi kalau nemu ini tuh kayak one of the best toys that I ever bought gitu oke sekian gue udah riba see you oke